Maka anak-anakku sekalian, terkhusus kepada anak saya, Ustaz Birul Walidain, terima kasih. Wallah, atas nama Allah dan Rasulullah SAW, saya sebagai sahabat baik dari ayahmu, saya bangga kepada mu nak, yang memperkenalkan anak-anak ini kepada Allah, yang memperkenalkan mereka kepada Tauhid, yang mengenalkan mereka kepada aqidah Islam yang lurus. Habis waktumu untuk umat, sampai barusan beliau cerita kepada saya. Dua tahun belakang ini, anak saya, Birul Walidain, tidak pulang kiai. Hanya untuk himayatul ummah, hanya untuk menjaga umatnya, hanya untuk menjaga jamaahnya, hanya untuk membesarkan satu tempat yang bernama Tepeki Nurul Huda. Dia korbankan seluruh hidupnya untuk tempat ini. Semoga Allah merahmati mu nak, wahai saudaraku, anakku, Nurul Huda, berada di tanganmu ke depan. Jangan lari dari peperangan ini, sebab Allah sangat membenci. Yang pertama syirik kepada Allah, yang kedua yang Allah benci kata Nabi, orang yang nurhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, Allah membenci orang yang al-firaru minas zahfi, orang yang lari dari peperangan. Hari ini kau berada di medan perang, dimulai dari tiga tahun yang lalu, anakku Birul Walidain. Tongkat komando itu ada di tanganmu di tengah-tengah umat ini. Berhasil atau tidaknya para santri yang di depan ini, sekarang ada di tanganmu. Apakah engkau akan lari dari medan ini? Jangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rasulullah sedang menatapmu nak. Rasulullah sedang menatapmu dari kejauhan. Para ustadz, para pembina, para imam. Jangan lari dari tengah-tengah umat. Kita punya tanggung jawab besar untuk memperkenalkan mereka kepada Allah. Sedikit pun kita tidak boleh lari. Karena Allah telah mentakdirkan kita berada di tengah-tengah umat.